. Cerita pilot pesawat Smart Air Kapten M. Yusuf yang ingin memakan buah cempedak untuk bertahan hidup di hutan selama tiga hari usai pesawatnya jatuh di Binuang, Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan menangis terseduh-seduh, Kapten M. Yusuf tampak menjawab pertanyaan dari tim SAR terkait bajunya yang basah pada Senin, 11 Maret 2024. Sambil memakan roti yang dibawakan tim SAR, Yusuf menceritakan kondisi yang terjadi di sekitaran puing-puing pesawat yang hancur. Keberadaan Yusuf terdeteksi dari isyarat lambayan tangan yang dilihat tim SAR saat patroli udara. Pile pesawat Smart Air jenis Pilatus tersebut ditemukan setelah tiga hari survive atau bertahan hidup di tengah hutan. Gandim 0910 Malinau, Letkol Infantri Ali Sun, menyebut sebelum ditemukan pilot tersebut sempat membuat-membuat tanda meminta pertolongan, sos, dengan kepulan asap. Terima kasih telah menonton!